Intro Kita buka Alkitab kita sama-sama Dan hari-hari ini kita mau bicara masih tentang perkataan-perkataan Yesus Saya akan selesai di tanggal 5 April dan itu berarti perkataan Yesus yang ketujuh Nah hari ini kita mau bicara tentang perkataan Yesus selanjutnya Yang mungkin sangat terkenal Eli, Eli lama sabachthani Yang artinya Bapakku, Bapakku atau Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku Ani, ani itu artinya aku Sabacht itu dari kata sabat itu artinya berdiam diri Eli, Eli lama, lama itu artinya why, mengapa Sabacht, sabacht atau sabat dari kata lashevet Lashevet itu artinya duduk, artinya berdiam diri Allahku, Allahku mengapa engkau berdiam diri terhadap aku Atau terjemahan bebasnya berkata Allahku atau Bapakku, Bapakku mengapa engkau meninggalkan aku Itu kata dari Eli, Eli lama sabachthani Klik, aha Matius 27 ayat 45 sampai 49 Mulai dari jam 12 Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 Kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyari Eli, Eli lama sabachthani Artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku Mendengar itu beberapa orang berdiri disitu dan berkata Ia memanggil Eli, klik Dan segera datang seorang dari mereka Ia mengambil bunga karang Menculupkannya ke dalam manggur asam Lalu mencucukkannya pada sebatang bulu Dan memberi Yesus minum Tetapi orang lain berkata Jangan, baiklah kita lihat apakah Eli datang Untuk menyelamatkan dia Nah surat gue yang kasih lem Tuhan Orang yang mati di atas kayu salib Selalu matinya dehidrasi Dan orang yang matinya dehidrasi Pasti panas tubuhnya meningkat Dan orang kalau panas tubuhnya meningkat Kalau dia sampai pukul ke otak Dia akan meracau Ngigo Ngomongnya suka aneh-aneh Saya pernah ngalamin gak Orang yang mau menuju kematian terus Panas tinggi Kita kalau pendeta orang model mati kayak gimana udah tau Biasa orang kalau mau mati cari pendeta Pas untung gak cari pendeta Tapi gak apa-apa juga ya kan Yang paling penting sebelum mati itu Saya ketemu banyak orang yang kalau udah panasnya terlalu tinggi Ngomongnya jadi ngaco Bahasa Indonesia tinggi bilang meracau Ngaco Jadi waktu Yesus berkata Eli, Eli, lama sabachthani Dengan suara yang tidak jelas lagi Oke kita baca disini Kita nonton di film Kedengaran sekali dia bilang Eli, Eli, lama sabachthani Tapi kalau lihat situasinya Dan kondisinya Saya bisa membayangkan Suara itu sulit untuk dimengerti Meskipun dia tidak ada di bukit Meskipun dia ada di tengah-tengah orang Dan tersalib disitu Sebagian berkata Dia memanggil Eli ya kan Karena mungkin tidak terdengar kata lama sabachthaninya Hanya Eli Eli Jadi sebagian berkata Dia ngigo Dia meracau Oh dia udah mulai dehidrasi Udah mulai mukul ke otak Panasnya udah tinggi Sebentar lagi dia mati Dan sebagian mulai memberikan Anggur rasa Itu sebetulnya sebuah ejekan Itu sebetulnya sebuah hinaan Kenapa? Karena ayo kita kasih minum dia Biar matinya dia disitu lebih lama Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Dari semuanya ini kita bisa mengerti Kenapa serdadu-serdadu romawi Pada saat dia mati Tiba-tiba berkata Sesungguhnya dia ini anak Allah Karena apa? Karena dihina Dipermainkan Direndahkan Tetapi yang berkualitas Tetap berkualitas Amin Bos Kualitas seseorang Tidak terlihat Ketika dia hebat Kualitas seseorang Tidak terlihat Ketika dia ada di gereja Kualitas seseorang Tidak terlihat Ketika dia dipuji Kualitas seseorang Justru terlihat Ketika dia digoncang Dalam segala keadaan Dia tetap berdiri Dengan penuh kasih Dan penuh dengan tanggung jawab Yang setuju Berikan tepuk tangan Yang meriah buat Tuhan Amin Kenapa Berikan anggur rasa Folks Jangan serah pikir Karena mereka kasihan No Mereka adalah orang-orang Yang sudah berhati Mati rasa Hari-hari Mereka sudah terbiasa Ini memang Algojo special Untuk menjatuhkan hukuman mati Jadi lihat orang menjerit Begini Oh katanya Tadinya nyembuhin orang Katanya ngusir seseh Ayo kita mau lihat Berapa lama dia bisa tahan Ayo kita kasih minum lah Biar dia lebih kuat lah No Dia tidak mau Dia tidak mau menerima Sesuatu yang bukan Dari rancangan tua Dia menolak Untuk meminumnya Tapi sebagian Mencalak lagi Dia kan memang Ngelia Kita mau lihat Benar nggak Ngelia datang Tapi ini yang saya bilang We have to focus On Jesus Kalau kita fokus pada orang Gampang stress Kalau kita fokus pada berita Kita gampang kecewa Jangan salah mengerti saya Jangan bilang Oh Gilbert bilang Kita jangan dengar berita Kita harus dengar berita Supaya kita tahu What's going on Kita harus tahu Mana yang benar Mana yang salah Tapi kita harus Fokus pada Yesus Amin Karena kalau kita fokus pada Yesus Kita semangat Kalau kita fokus pada Yesus Kita kuat Kalau kita fokus pada Yesus Kita jalan pada kendak Tuhan Kalau kita fokus pada Yesus Kita hidup pada mujizat Dan kemuliaan Tuhan Yang saya katakan Amin Amin Kita lihat selanjutnya Nah ayat ini Eli Eli Lemah Sebaktani Seringkali dipakai Menjadi serangan Terhadap iman Kristen kita Why? Yang pertama Oh Tuhan kita lemah Tuhan kita berdiri di kubur Lasarus dan berkata Lasarus keluar Tuhan kita ketemu dengan wanita Yang pendaran 12 tahun Yang berkata Aku jamah jubahnya aku sembuh Tiba-tiba berhenti Dan berkata Who touched me? Aku rasa power left Aku rasa ada tenaga yang keluar Dia Tuhan yang masuk Di kolam Bitisda Lalu bilang Angkat tilamu dan berjalanlah Dia Tuhan yang menyentuh Seorang ibu yang keluar Kota Noin Karena anaknya Sakit Dan mati Dan kemudian Di bopong keluar Dan dia berkata Pada pengusung Berhenti Dia Tuhan yang tadinya Kok hebat Tadinya kok kuat Tadinya kok luar biasa Tetapi sekarang Tiba-tiba Menjadi lemah Berkata Eli Eli Lemah sebahta Tetapi ini yang saya mau bilang Itu bukan bentuk kelemahan Itu bentuk kerelaan Bukan bentuk kelemahan Bentuk apa? Kerelaan Orang kalau rela Orang dunia sering anggap lemah Betul gak? Kita ngalah nih Orang bilang Itu lemah banget sih Ngalah-ngalah Kenapa lu cakut ya? Istri gak mau cerai nih Gak mau cerai nih Suaminya ngaco Suaminya selingkuh Gak mau cerai Malah dibentak-bentak Sama keluarga sendiri Lu tuh ya Laki udah kayak begitu Lu masih rela Masih ngalah Ih Lu tuh sebetulnya goblok Atau dipakai Tuhan sih Sudah Dunia hari-hari ini Gak bisa mengerti Konsep berpikir Cara anak-anak Tuhan Amin Waktu kita rela Dianggap bodoh Waktu kita rela Dianggap Kok gak ada Gak ada Keberaniannya Sini orang Iya kan Coba aja Orang maki-maki Sudara Terus udah gak bales Setelah bilang Ini Tuhan berkati ya Tolol banget sih Kalau gue jadi lu Gue ludahin tuh orang Gue kena corona dulu Baru gue ludahin Jatah amat Tapi itu gue berdoa Supaya Tuhan sembuhkan gue Dan jangan dia Eh terbagi hamba Alah saya nyemuh ingatkan Buat sudara Eli Eli Lama sabah tani Bukan bicara tentang kelemahan Tapi bicara tentang apa Kerelaan Sama-sama bilang Lama saya bukan kelemahan Tapi kerelaan Yang kedua Ayat ini seringkali dipanggil Serang terhadap iman Kristen Bahwa Tuhan kita berbeda Antara Bapak dan anak Buktinya dia ngobrol Makanya saya khawatir Disitulah timbul ide-ide Anak lebih rendah Daripada Bapak Bapak adalah Tuhan Mayor Dan anak Tuhan Minor Segala istilah-istilah bodoh Setelah-setelah Tetapi Kita kembali Pada firman Tuhan Alah mengosongkan dirinya Dan firman menjadi sama Dengan manusia Jelas? Iya kan? Jadi disini kita jelas Bukan berbeda Tetapi sedang menjalankan Peran masing-masing Jelas sampai disini? Amin? Buat mereka yang memang Hatinya mau menyerang Iman Kristen Ada saja Oh berarti Anak berbeda dengan Bapak Tapi justru kita mengerti ini Kita bersyukur Allah lewat firman Mau menjadi sama dengan manusia Menebus saya Rela menyelesaikan Segalanya buat saya Supaya saya menerima Segala yang dijanjikan Yang berikan tepuk tangan Yang meriah Buat Tuhan Haleluya Lihat selanjutnya Klik Pada jelas Buat kita Perkataan Yesus ini Menggambarkan kerelaan Sama-sama bilang Sama saya Kerelaan Sama-sama bilang Sama saya kerelaan Sama-sama bilang Sama saya kerelaan Dan minimal Saya tatat Ada dua kerelaan disini Yang pertama Kerelaannya untuk taat Sama-sama bilang Sama saya kerelaannya untuk taat Ingat Sebelumnya Dia sudah angkat cawan Dan dia bilang Kalau boleh Bukan itu Matin dulu Mundur dulu Jadi Sebelum itu Di taman Getsemani Dia bilang dulu Bapak Kalau boleh Cawan dilalu Tapi biar bukan Kehendakku yang jadi Melainkan kehendakku yang terjadi Dia tidak takut Dengan salib Sama-sama bilang Sama saya Yesus tidak takut Dengan salib Dia tidak takut Untuk menderita Dia tidak takut Untuk mati Karena dia tahu Untuk itu Dia datang Untuk mati Tapi keadaan Yang paling menyakitkan Buat Yesus Adalah Terpisah dari Bapak Jelas sampai disini Tapi dia taat Because he knows That is the only way Sama-sama bilang Sama-sama saya Salib satu-satunya cara Sama-sama saya bilang Salib satu-satunya cara Untuk dosa saya Dapat diselesaikan Makanya Yesus Angkat cawan Bila kalau boleh Cawannya lalu Tetapi kalau tidak ada Cara lain Untuk mereka diselamatkan Kecuali aku Meminum cawan Murka Allah I'll do it Sama-sama bilang Sama-sama saya Taat Kita kadang-kadang Paling gak rela Untuk taat Oh kita Kalau upahnya besar Oh apapun Kita jalanin Sudah-sudah Kalau untungnya banyak Beuh Musih tebanting-tebanting Kita jalanin Sudah-sudah Tapi seringkali Kita tidak mau Kita seringkali Cuma hitung-hitungan Kalau saya begini Hasilnya apa? Kalau saya begini Hasilnya apa? Beda Orang melayani Karena taat Beda sama orang Melayani cari berkat Orang memberi Persembahan Karena taat Beda sama orang Memberi persembahan Karena hitung-hitungan Berkat Katanya kalau saya Mengembalikan Perpuluhan Tuhan Dikembalikan Seratus kali lipat Perpuluhan saya kan Seratus ribu Kalau salah Sekali lipat Lumayan juga nih Banyak Alkitab saya bilang Jangan kamu sesat Allah tidak pernah Membiarkan dirinya Dipermainkan Apa yang ditabur orang Itu yang ditabur orang Artinya Kalau hati kita busuk Kita gak akan melihat Sesuatu yang baik Bu Ngalah sama suami Harus rela Jangan karena Hitung-hitungan Adik-adik muda Lepaskan pacaran Yang Lepaskan pacar Yang tidak seiman Itu harus rela Bukan karena Hitung-hitungan Kita melayani Tuhan Harus karena Relah untuk taat Bukan karena Hitung-hitungan Dalam hidup ini Saya percaya Apapun yang kita jalani Karena rela untuk taat Hasilnya penuh dengan Kemuliaan Tuhan Berikan tepuk tangan Yang beri buat Tuhan Yang kedua Saya catat Bukan hanya Kerelaan taat Tapi juga Kerelaan mengambil alih Sama-sama bilang sama saya Kerelaan untuk taat Sama-sama bilang sama saya Kerelaan untuk mengambil alih Yohanes pernah berkata Inilah anak domba Allah Yang mengangkut dosa Isi dunia Saudara aku yang kasih Lentuhan Kita gak mau ambil alih Yang kita mau ambil untung Saudara-saudara Betul? Kita seringkali gak mau ambil alih Sudahlah Suami saya lagi stres Saya ajalah sebagai istri yang ngalah Istri saya ini lagi marah-marah Mungkin istri saya panik Udahlah Saya aja deh yang ambil alih Saya aja yang ngalah deh Suami saya lagi sibuk Udahlah saya kerjainlah kerjaannya Kita gak mau ambil alih Kita maunya ambil Untung Tetapi apa saja yang kita tidak sanggup Apa saja yang kita tidak mampu Yesus ambil alih Yang setuju katakan Yesus ambil alih Makanya Alkitab bilang apa? Serahkan kekhawatiranmu Kepada Maka Yesus bilang Maria kamu yang lebih lesu dan berbawan berat Makanya hidup Kristen gak usah seorang tahu Kalau kita gak kuat Masuk kamar berlutut Bilang Tuhan saya gak kuat Ambil alih Dan waktu Tuhan ambil alih Tuhan melakukan perkara-perkara dasar Yang setuju berikan tempat tangan Sama-sama bilang sama saya kerela Lihat selanjutnya Klik Nah jawabannya jelas Yohanes 8 ayat 28 Kalau orang bilang Oh Yesus adalah Tuhan yang lemah Orang bilang Oh Anak berbeda dengan Bapak Apa jawabannya? Yang pertama Yohanes 8 ayat 28 bilang Maka kata Yesus Apabila kamu telah meninggikan anak manusia Baru kamu tahu bahwa akulah dia Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa Dari apa? Diriku sendiri Tapi aku berbicara tentang hal-hal Sebagaimana diajarkan Bapak Kepada Jadi bukan salib yang dikhawatirkan oleh Yesus Tapi segala sesuatu yang dikerjakan Adalah Dari Bapak Dan sekarang Bapak harus memalingkan wajah Daripada Kristus Bapak harus memalingkan wajah dari anak Hanya karena dosa manusia It's hard Itu berat Tapi Yesus rela Sama-sama bilang sama saya Yesus rela Maka ada sebuah lagu dalam bahasa Inggris Yang bilang gini Waktu dia ada di salib Saya yang ada dalam pikirannya Kristus Amin Makanya selalu saya bilang We have to focus on Jesus Yang kedua Jelas Waktu serangan berkata Eli, Eli lama sabatani Menggambarkan Bapak dan anak berbeda Bagaimana bisa berbeda Karena Yohanan 10 ayat 30 bilang Aku Dan Bapak adalah Satu Jadi kalau saudara dengar pengajaran yang bilang Bapak membunuh Yesus Gak bisa Karena Allah dan Bapak Bapak dan anak adalah Satu Kalau saudara mendengar pengajaran-pengajaran Yesus lebih rendah daripada Bapak Itu pengajaran-pengajaran kampungan Saudara-saudara Itu pengajaran-pengajaran yang tidak jelas Itu tidak berdasar pada firman Karena Alkitab bilang Aku dan Bapak Satu Amin Tetapi kenapa dia berkata Eli, Eli lama sabatani Bukan berarti dia Allah minor Lalu itu Allah mayor Bukan berarti dia lebih kecil dan itu lebih besar Tapi itu untuk menggambarkan Bahwa Allah sedang mengosongkan diri Agar manusia dapat memperoleh keselamatannya Allah turun menjadi sama dengan manusia Firman menjadi sama dengan manusia Supaya dapat menanggung dosa isi dunia Jelas sampai disini Jadi ini juga Jadi ini juga membantah setiap ajaran yang berkata Waktu Allah turun menjadi sama dengan manusia Sorga kosong Astaga Kalau sorga kosong Orang Madura ambil alis Saudara-saudara Ya Tapi hari ini saya mau bilang Waktu Allah menjadi sama dengan manusia Bukan berarti sorga kosong Tapi waktu Allah menjadi sama dengan manusia Firman menjadi sama dengan manusia Amin Dan untuk itu Yesus bilang Aku dan Bapak adalah Satu Haleluya Klik Aha Pertanyaannya Jika satu Mengapa Bapak meninggalkan Klik Yohanes 1 ya 29 bilang Pada kesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepada Dan dia berkata Lihat anak domba Allah Yang apa Menghapus dosa dunia Yang menanggung Yang mengambil alih Sama-sama bilang sama saya mengambil alih Direktur perusahaan saja Kalau mau mengambil alih properti Mau mengambil alih sebuah perusahaan Pasti dia punya perhitungan Karena orang tidak mau ambil alih Yang mendatang kesusahan Orang mau ambil alih Yang menguntungkan Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan Yesus mengambil alih segala sesuatu pada kita Untuk mengubahkan kita Untuk mengangkat kita Dan menyedihkan kita berharta Jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan Kalau kita bisa sesuatu Jangan sombong Itu karena Tuhan sudah ambil alih hidup kita Kalau Tuhan tidak mengambil alih hidup kita Hidup kita menuju kehancuran dan kesengsaraan Tapi kalau Tuhan ambil alih kita Dia arahkan kita Dari menuju pada maut Menuju pada anugerah kemuliaan Yang luar biasa Beri ketepuk tangan yang meriah Yang kedua saya pelajari Jika satu Mengapa Bapak meninggalkan Romat 6 itu berarti Sebab upah dosa ialah maut Tapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam krisis Yesus Tuhan kita Keadilan Allah Sama-sama bilang Allah itu adil Sama-sama bilang Allah itu adil Keadilan Allah menetapkan Manusia harus dihukum Tapi kasih Allah Menetapkan manusia harus diampuni Dan perjumpaan keadilan Allah Dan kasih Allah adalah saling Amin Ini dua hal yang sulit Allah kita adil Karena dia adil Dia harus menghukum Makanya jangan kebanyakan Dengar berita corona Lu ada di gereja aja Kayak nunggu kapan coronanya Keadilan Allah membuat dosa harus dihukum Hukum Keadilan Allah membuat dosa harus dihukum Keadilan Allah membuat dosa harus dihukum Dihukum Ampuni Keadilan Allah membuat dosa harus dihukum Keadilan Allah membuat dosa harus dihukum Nanti cek ya Panasnya berapa Lama-lama kita ini yang stres Keadilan Allah Membuat dosa harus Kasih Allah Membuat dosa harus Perjumpaan antara keadilan dan kasih Adalah salib Sama-sama bilang sama saya salib Adalah perjumpaan Antara keadilan dan kasih Allah Amin Sampai rumah upload di sudah punya Mesos ya Daripada terus corona, corona, corona Segala macam Mendingan menjelang paskah Kita upload di media sosial Kita hal-hal tentang salib Salib Adalah perjumpaan Antara keadilan Dan kasih Allah Tidak ada agama yang bisa Menjawab pertanyaan Bagaimana keadilan dan kasih Allah Bisa berjalan bersama-sama Semua tahu bahwa Allah maha adil Semua tahu bahwa Allah maha kasih Pertanyaan saya Dimana perjumpaan keadilan dan kasih Allah Karena keduanya berbeda Keadilan Allah kan berkata Dosa manusia dihukum Makanya banyak pengajaran yang kemudian Menelorkan ide yang aneh Nanti Sebelum kita mati Atau setelah kita mati Ada timbangan Sampai hari-hari ini ada banyak meme Dimana-mana kan Gue gak peduli Suhu gue diukur Asal jangan timbangan gue yang diukur Iya kan Eh kita sekarang masuk gedung apapun Tenget gitu Tenget Saya gak apa-apa Sejauh cuma suhu boleh Jangan gue tanya timbangan Iya kan Kalau timbangan itu kan Ya berapa lagi nih hari ini Berubah terus Kalau suhu tetap Iya kan Darah juga mau dicek Silahkan Kita masuk gedung sebentar sekarang Semua gedung sekarang Iya kan Makanya teman saya Sangin jengkelnya Dia beli juga Dia beli juga Ada teman saya gila satu itu Dia beli juga Jadi setiap orang Tenget gitu Dia gini lagi Tenget Dia gak mau kalah Dia bilang Gue sehat Dia yang sakit Kan dia gini-giniin orang Kan dia gak pernah giniin dirinya sendiri Iya kan Nah kalau ada apa-apa Gue ketularan dia Gue yang repot Iya kan Jadi kan orang bilang kan Maaf ya pak Dia bilang maaf ya Dia bales Saya pikir itu ide yang bagus Iya kan Kita harus waspada juga Sampai kita sehat Dia yang begini-begini orang Dia lupa Gitu ya kan Pastanya dia yang panas Gak peduli kita Pokoknya diukur suhu tubuh Jangan ditimbang badan Iya kan Macem-macem Istilah yang kasih dalam Tuhan Makanya ada ide yang sedikit aneh Nanti setelah mati Di alam sana Ada timbang Iya kan Berat kanan Sorga Perbuatan baik Berat kiri Raka Karena katanya Ada malekat yang catat Perbuatan baik Ada malekat yang catat Perbuatan jahat Yang kesian Malekat sebelah kiri Banyak sekali kerjaannya Yang sebelah kanan Gak sebulan sekali dia kerja ini Ada yang malekat sebelah kanannya Soh mati Karena gak ada kerjaan sama sekali Yang kiri terus ini Udah ganti enam Karena pegel-pegel patah-patah Dibet tangan tuh Catat-catat Lagian Itu malekat juga kampungan Zaman sekarang udah pake CCTV Kok pake catat-catat ya kan Zaman sekarang kan pake ini aja Di control room kan CCTV aja Kok sorga masih pake catat-catat Tanyakan dua hal ini Dimana perjumpaan keadilan Dan kasih Allah Tidak yang bisa menjawab Karena semua agama mengakui Allah maha adil Dan tapi keadilan Membuat manusia Dosanya harus dihukum Dan semua agama Mengakui Allah maha kasih Dan kasih membuat dosa Har diampuni Dimana perjumpaannya Karena keduanya bertentangan Buat kita Kita punya jawaban Perjumpaannya disalib Karena disalib itu Keadilan buat manusia terjadi Keadilan Allah buat manusia terjadi Semua dosa dihukum Ditimpakan kepada Kristus Amin Tetapi kasih Allah dinyatakan Karena Kristus berkata Mari kamu yang letih lesu Dan berbawan berat Aku beri kelegaan kepada Mau berikan tepuk tangan Yang beri Makanya jelas Secara logika Jelas kita mengerti Bahwa di bawah kolong rangi Tidak ada nama lain Yang oleh manusia selamat Kecuali dalam nama Yesus Kenapa? Di titik itulah Perjumpaan antara keadilan Dan kasih Allah Kira-kira sampai disini jelas Agama boleh banyak Nabi boleh banyak Juru selamat Hanyalah Yesus Kristus Tuhan Karena di titik salib itulah Perjumpaannya Makanya Yesus bilang apa? Barang siapa yang percaya pada Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang Gekal Kita lihat selanjutnya Klik Jelaslah Jeritan Yesus Eli Eli Lama sabah tani Dijelaskan dalam apa? Efesius 2 13-18 Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh Sudah menjadi apa? Dekat oleh Darah Yesus Kenapa? Dia harus terpisah Karena agama Dengan aturannya Membuat manusia Berada jauh dari Tuhan Manusia ingin dekat Tapi keegoisannya Ketidaksempurnaannya Kegagalan yang membuat manusia Makin jauh Makin jauh Makin jauh Makin kita berkata Makin manusia tahu kebenaran Makin manusia melakukan Jauh dari kebenaran Jadi kenapa Dia harus berkata Eli Eli Lama sabah tani Karena dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh Sekarang sudah menjadi apa? Dekat oleh Darah Kristus Karena Dia lah Damai sejahtera kita Artinya Dia yang menyelesaikan Dia yang mengambil alih Segala sesuatu Kita gak bisa Yang telah mempersatukan Kedua pihak Dan yang telah merubuhkan Tembok pemisah Yaitu apa? Perseteruan Karena upah dosa Ialah Maut Dosa menjadikan kita Seteru Allah Tetapi salib Menjadikan kita Warga kerajaan sorga Amin Ayat 15 Sebab dengan matinya Sebagai manusia Ingat Allah menjadi sama Dengan manusia Bukan Allah membunuh Yesus Tetapi dengan matinya Sebagai manusia Allah yang mengosongkan Dia menjadi sama dengan manusia Telah membatalkan Hukum Taurat Atau dengan lain kata Dia batalkan hukum Taurat Karena dia menggenapinya Dengan segala perintah Dan ketentuannya Untuk menciptakan Keduanya apa? Menjadi satu manusia Baru dalam dirinya Dan dengan itu Mengadakan Damai sejahtera Dan untuk memperdamaikan Keduanya dalam satu tubuh Dengan Allah Oleh Salib Maka tadi saya bilang apa? Salib Adalah perjumpaan Antara keadilan Allah Dengan kasih Allah Dan untuk memperdamaikan Keduanya dalam satu tubuh Dengan Allah Oleh salib Dengan melenyapkan Perseteruan pada Salib itu Sehingga Yang tadinya terpisah Karena Allah kudus Allah mulia Manusia berdosa Manusia memberontak Krisus mengambil alih Krisus dengan rela Menggantikan posisi kita Sehingga kita dapat disebut Anak Anak Allah Berikan tepuk tangan Yang beri Makanya Pasca buat kita Luar biasa Pasca buat kita apa? Kenapa Pasca luar biasa Karena kematian Krisus Mengerjakan yang agama Tidak bisa kerjakan Yang hukum Taurat Tidak bisa kerjakan Yang amal Ibadah Tidak bisa kerjakan Yaitu Persatuan Antara manusia Yang berdosa Dengan Allah Yang penuh Kemuliaan Yang saya katakan Yeah Selanjutnya Klik Ia datang Untuk memberitakan Damai sejahtera Kepada kamu Yang jauh Dan damai sejahtera Kepada mereka yang Dekat Artinya apa? Dia mati Dia curahkan darahnya Dia berkata Ele Ele Lamas Sebahtani Supaya yang jauh Yang tadinya merasa Berdosa Yang tadinya sadar Hidupnya gak benar Menjadi dekat Dan dia yang dekat Yang merasa Saya sudah baik Saya sudah beragama Tapi tetap menyadari Meskipun saya dekat Saya tidak bisa diselamatkan Karena kedekatan saya Tapi saya diselamatkan Oleh anugerah Amin Nah selanjutnya Dikatakan apa? Karena oleh dia Kita Kedua pihak Baik dari orang-orang Yang tadinya Tidak mengenal Tuhan Maupun orang yang mengenal Tuhan Tapi tidak hidup Dalam kasih karunnya Tuhan Kedua pihak Dalam satu roh Beroleh apa? Jangan masuk Kepada Bapak Makanya Alkitab Jelas berkata Di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lainnya Walaunya manusia selamat Kecuali di dalam nama Yesus Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Itu sebabnya Selalu saya bilang The symbol of Christianity Simbol kekristenan Bukan berkat Simbol kekristenan Bukan mujizat Tapi simbol kekristenan Adalah salib Sama-sama bilang Saya bangga dengan salib Karena di salib itu Saya tahu Dosa saya diselesaikan Di salib itu Saya tahu Kemenangan saya sudah Dijamin Di salib itu Saya tahu Pelanggaran saya sudah Dibereskan Di salib itu Saya tahu Segala sesuatu Yang saya tidak Mampu kerjakan Yesus ambil alih Untuk menjadikan saya Hidup dalam kemenangan Lepas pada kemenangan Untuk masuk dalam kemuliaan Yang kekal Yang setuju Beri ketepuk tangan Yang meriah Amin The symbol of Christianity Is the cross Simbol kekristenan Adalah salib Itu sebabnya Hidup Kristen Kalaupun kita harus Pikul salib Kita tidak pikul salib Dengan menangis Ada banyak orang Yang mengajarkan Dan berkata Apa itu Kekristenan cuma berkat Berkat Kita percaya Memikul salib Juga adalah berkat Kita tidak akan Memikul salib Dengan air mata Kita tidak akan Memikul salib Dengan sungguh-sungguh Kalaupun kita harus Memikul salib Kita memikul salib Dengan sorak-sorai Kita memikul salib Dengan bangga Karena kita tahu Salib inilah Sumber kepastian saya Salib inilah Sumber keselamatan saya Salib inilah Sumber kekuatan saya Salib inilah Sumber saya menerima Anugrah yang sempurna Dari sorga Lewat kuasa Allah Yang hidup Haleluya Amen Sama-sama bilang salib Adalah kebanggaan Klik Berarti Kesimpulan pelajaran penting Di balik jeritan Yesus ini Satu Yesus menjerit Karena mengerti Dia akan terpisah Dari Bapak Untuk sementara Demi misi surgawi Saya ulangi sekali lagi Dia tidak menjerit Waktu dicambuk Dia tidak menjerit Waktu diludahi Dia tidak menjerit Waktu dipakukan Disalib Tapi dia menjerit Waktu harus terpisah Dari Bapak Kita kadang-kadang menjerit Kalau disakiti orang Kita menjerit Kalau cinta kita ditolak Kita menjerit Kalau kita menabur sesuatu Kita belum menuai sekarang Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Selalu saya bilang Apapun yang terjadi Dalam hidup kita Selama Bapak masih menyertai kita Kita pasti melihat kemenangan Yang setuju beri ketepuk tangan Yang beri Amin Mungkin engkau sudah jauh dari Tuhan Hari-hari ini Ini waktunya engkau untuk menjerit Ini waktunya untuk kau berkata Tuhan aku sudah jauh dari Tuhan Aku memang diberkati Aku memang sukses Aku memang banyak dapat Mujisat dari Tuhan Tapi aku melupakan Tuhan Aku sudah jauh dari Tuhan Saudara-saudara yang sedang jauh dari Tuhan Ini waktumu untuk menjerit Yang kedua Saya pelajari Yesus terpisah dari Bapaknya Untuk sementara Karena dia harus apa? Menung-unus Ada misi surgawi Supaya kita Beroleh keselamatan Supaya kita Hidup dalam pemulihaan Yang ketiga Yesus rela terpisah dengan Bapak Meskipun berat Karena Kehendak Bapak demi apa? Mendekatkan kita pada keselamatan Kita yang tadinya jauh Menjadi apa? Dekat Yang keempat Saya pelajari Klik Yesus yang harus menjeritkan Keterpisah dari Bapak Al-Yesus yang begitu merindukan Keselamatan kita Daripada menghukum Dan menghakimi kita Al-Kitab bilang Bukan kematian orang fasik Yang dikendaki Tapi pertobatannya Kita senang lihat orang dihukum Pendeta Dia ngomongin saya Enggak-enggak Pendeta Hajar dia Hajar Iya kan Saudara Kita kalau diperlakukan Tidak menyenangkan Kita kalau melihat sesuatu Yang menurut kita Enggak beres Kita senangnya melihat Orang itu dihukum Orang itu disiksa Orang itu menderita Saya khawatir Kita belum punya hati Kristus Ada seorang wanita Tertangkap basah Berbuat jina diseret Di depan Yesus Yesus Enggak menatapnya Dengan jiwi Sambil berkata Perek kamu ya Perek kamu ya Bukan kematian Orang fasik Yang dikendakinya Tapi pertobatannya Saudara ku yang kasih Dalam Tuhan Seorang yang hidup Dalam dosa Oh Kalau kita bisa Lempar batu Kita mau lempar batu Tapi Yesus Tuhan yang berkata Anakku Darahku juga Tertumpah bagimu Ingat Yesus mati Bukan hanya untuk Orang benar Dan orang gereja Tapi Yesus mati Untuk setiap Yang membutuhkan dia Dalam kasihnya Berikan tepuk tangan Makanya saya catat Ada tiga hal penting Yang menggambarkan Betapa Hati Yesus Alah hati yang rela Yang pertama Wanita tertangkap basah Berbuat jina Diselamatkan Ini bukan berarti Kekristian Mengiakan perjinahan Ada yang berkata Apa itu Yesus Wanita tertangkap basah Berbuat jina Kok diselamatkan Saudara Aku yang kasih Dalam Tuhan Kita mengubur dosa Berdasarkan Cara hidup kita Makanya Yesus Bikin cara hidup Sorda Yesus bilang Yang tidak berdosa Yesus gak bilang Yang tidak berjina Lo I know Engkau marah Karena orang berjina Engkau memang Tidak berjina Tapi lo nipu Tau gak saudara Yesus Luar biasa Wanita tertangkap basah Berbuat jina Ya ampun Saya percaya Ada aja orang farisi Yang mulut busuk Yang bilang gini Dia seneng kali Yang sama perempuan itu Dia seneng Ternyata lain juga Dia nikahin Gitu ya Kan ada orang yang Mulutnya memang Tau apa isinya Makanannya tikus busuk Kali di mulutnya itu Iya bener Ada orang Kalau ngomong apa aja Busuk aja Karena Sekali lagi Kalau orang fitnah Saudara Orang jahatin Saudara Orang ngomong Yang gak datang Saudara Itu tidak menggambarkan Siapa dirimu Itu menggambarkan Siapa diri Mereka Karena omongan orang Seringkali bukan Berdasarkan fakta Tapi berdasarkan Hati dan Otaknya Jelas ya Jelas ya Jadi seringkali Orang berbicara Tidak menggambarkan Fakta Tapi menggambarkan Isi hati dan Ada yang Neliatin saya gini Ada yang Manggut-manggut Saya gak tau Siapa yang pelaku Siapa yang korban Tapi pasti Di antara jemaat ini Ada yang pelaku Ada yang korban Eh menado Ini menado Ini juga sama Pasti ada yang pelaku Ada yang korban Di angkatan juga Sebagian Ada yang pelaku Ada yang korban Bekasi Halo Siapa yang pelaku Tolong angkat tangan Yang di rumah Ini banyak Yang di rumah Yang di rumah Dengar Ya kan Tertawa Pasti ada yang pelaku Ada yang korban juga Ini Iya kan Isi hati kringkas Dalam Tuhan Yesus Ngomong sama wanita yang tertangkap Bahasa berbuat jina Barang siapa yang tidak berdosa Lempar wanita ini duluan Pasti orang keluar Pasti dibelain Ini seneng kali Kenapa dikawinin Tiba-tiba Yesus bilang Aku pun tidak menghukum kamu Pulang Dan jangan buat Tentu salah Dia tetap Tuhan yang tegas Dia tetap Tuhan yang gentle Dia tetap Tuhan yang tidak memanfaatkan Dia tetap Tuhan yang lurus Dalam kehidupannya Karena memang hatinya Mengam Tugas kita menjadi berkat Mengabarkan injil Supaya orang menerima keselamatan Kita lihat Sakyus pemungut cukai Dan waktu Sakyus Dia suruh turun Pasti bacot-bacot bagus itu Bacot-bacot busuk itu Pasti ngomongnya juga sama Oh PK-nya gede kali PK-nya gede Orang-orang yang suka ngomong gitu Rohnya roh Farisi Jemaat Gereja Battle Indonesia Low Fellowship Center Jangan yang kayak begitu Hari ini kita akan bagi minyak urapan Khusus yang mulutnya suka begitu Itu minyak urapan Kumur-kumur Jadi mulut Biar bersih Bukan hanya bersih dari virus Corona Tapi virus Farisi Terus darah Tertawa-tertawa Bukan sadar lagi Yang ketiga yang terakhir Saya undang pemain musik Maju ke depan Petrus Yang menyangkal Yesus Diampuni Diterima Kemudian dipakai Lebih dahsyat Siapa Petrus Petrus orang yang pernah berkata Aku tidak kenal kamu Dia yang pernah berkata Aku pergi kembali menangkap ikan Padahal dia udah berjanji loh sama Tuhan Kamu bukan lagi menjadi penjala ikan Tapi menjadi penjala Kita kadang-kadang udah pernah janji sama Tuhan Kita kadang-kadang udah buat nasar sama Tuhan Lalu kita kembali kepada dosa kita Dan hebatnya Waktu kita kembali sama Tuhan Bukan hanya kita diampuni Tapi Petrus dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi Doa saya Hari ini waktu kita memandang salib Kita masih bisa dengar suara yang sama yang berkata Eli, Eli lama sabatani Yang mengajarkan kepada kita Dia Tuhan yang rela Dia Tuhan yang rela taat Dia Tuhan rela mengambil alih Biar apapun dalam hidup kita Kita gak jadi orang hitung-hitungan Tapi apapun yang jadi kita rela Karena kita tahu Yang saya tidak bisa selesaikan Yesus sudah selesaikan buat saya Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Saya undang kita semua bangkit berdiri Aku punya Tuhan yang besar Amin Amin Haleluya Imanku Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang saya berjanji. Imanku. Putri maskara. Musik main dengan sangat lembut di rumah Tuhan saat ini. Biarlah kita masih dapat mendengar suara yang sama. Di salib dua ribu tahun yang lalu yang berkata. Kita tahu ini bentuk kerelaan. Kerelaan untuk taat. Kerelaan untuk mengambil alih. Sehingga kita diselamatkan. Kita ditolong. Kita diberkati. Kita dibela. Dan kita punya kepastian jaminan. Jika itu doamu. Taruh tangan kananmu di dana. Boleh gak sih jadi orang yang jangan apa-apa hitung-hitungan. Apa-apa mengeluh. Apa-apa putus asa. Apa-apa kecewa. Apa-apa marah. Apa-apa tersinggung. Boleh gak sih jadi orang yang lebih rela gitu. Yang jalani apa-apa dengan syukur. Jalani apa-apa. Fokus on Jesus. Sambil tetap memandang salib. Yesus buat segalanya. Supaya saya diberkati. Supaya saya diselamatkan. Supaya saya dipulihkan. Jika itu doamu. Taruh tangan kananmu di dana. Kebanggaan kita bukan berkat. Kebanggaan kita bukan mujizat. Kebanggaan kita salib. Karena di salib itu. Segala kita tidak sanggup tanggung. Dia tanggung. Di salib itu. Dosa kita diselesaikan. Di salib itu. Kita punya kepastian. Di salib itu. Kita lebih daripada orang-orang menang. Di salib itu. Kita menjadi warga kerajaan surga. Jika itu doamu. Taruh tangan kananmu di dana. Salib. Adalah penyelesaian untuk penyakit. Salib adalah penyelesaian untuk setan-setan. Salib adalah penyelesaian untuk dosa. Dan salib adalah penyelesaian. Untuk kendak Allah dinyatakan dalam hidup kita. Jika itu doamu. Taruh tangan kananmu di dana. Setiap selain yang didoakan. Yang taruh tangan kanan suruh di dana. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Ijinkan saya berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hari ini. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua. Di depan Tuhan. Dalam iman. Kami masih mendengar suara yang sama. Eli. Eli lama sabah tadi. Yang mengajar kepada kami. Ada kerelaan. Kerelaan untuk taat. Kerelaan untuk mengambil alih. Biarlah kami jadi orang yang tidak greedy. Tidak rakus dalam hidup. Tidak memaksakan gendak. Belajar jadi orang yang rela. Tidak hitung-hitungan dalam kehidupan. Tapi menyadari kasih rahmat Tuhan yang sempurna. Sekaligus bersyukur. 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 Karena kami punya Tuhan yang baik, dasyat, dan luar biasa. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat hati yang terbuka. Cukup. Cukup berkat Tuhan dalam hidup kita. Aku hanya mau memuliakan Tuhan. Aku hanya mau melayani Tuhan. Aku hanya mau menyenangkan Tuhan. Aku mau melakukan yang Kristus perintahkan dalam hidupku. Aku mau taat. Dan senantiasa bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Jamah dengan kasih kuasa-Mu. Anugerah-Mu cukup buat kami. Terima kasih. Terima kasih. Sampai juga doa buat yang sakit Allah. Setiap suara yang sakit dengan firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka antuman tangan buat yang sakit. Dengan sakit yang disembuhkan. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita doa Bapak. Firmanmu ya dan amin. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak leman tubuh. Kami tolak campur tangga gelapan. Kami patahkan kuasa yang di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit. Kau tidak punya kuasa. Terima kasih orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga makhluk darah Yesus. Bagi darah yang tercurah. Tubuh kami lebih terkudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus. Kami tidak berobat dulu kemarin hari ini. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Yesus. Kami percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan yang kuasa. Yang luar biasa. Haleluya. Indah terbuk tangan sorak-sorak kemana-mana. Suka cita kami bahwa Yesus menjamah kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Satu persatu Tuhan jaman. Sehingga setiap kami. Dilindungi dari yang jahat. Dan menerima anugerah Tuhan yang sempurna. Amba mengasih jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati ambas. Sudah hamba sampaikan bagi manatmu. Hamba doa firman termatai. Apa saja yang mereka kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor. Mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat. Boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapak. Mampukan kami untuk selalu berjalan dalam terang Tuhan. Menjadi saksi-saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan berada. Terima kasih Bapak. Dalam ibadah hari ini. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Setiap-satah boleh angkat tangan dua-dua. Kita mau khusus berdoa untuk Indonesia dalam menghadapi virus Corona ini. Bapak kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami tetap percaya Tuhan adalah jawaban bagi dunia. Karena itu kami berdoa untuk apa yang ditakuti orang hari-hari ini. Yang bernama virus Corona. Pertama-tama kami topang Bapak Presiden kami. Kami topang Menteri Kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Bahkan setiap anggota BNPB yang menangani bencana. Yang khususnya virus Corona ini. Tuhan kami berdoa. Jangan lagi ada korban yang mati di dalam nama Yesus. Kami berdoa virus ini hancur dalam nama Yesus. Tuhan menjaga. Tuhan menjaga. Tuhan menjaga. Benteng ya Tuhan. Apalagi daerah-daerah di pinggiran yang seringkali hijennya kurang baik. Kami doakan di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari segala virus-virus Corona. Tuhan kami berdoa. Ada perlindungan Tuhan. Karena janji Tuhan berkata. Engkau tidak usah takut terhadap kedasyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang mengamuk di waktu petang. Terhadap penyakit mendular yang berjalan ketika dalam gelap. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pasukan malaikat Tuhan menjaga Indonesia. Pasukan malaikat Tuhan menjaga dan mengawali kota-kota. Kabupaten-kabupaten. Kelurahan-kelurahan. Desa-desa. Di dalam nama Yesus. Ada perlindungan yang sempurna. Tidak ada lagi korban yang menjatuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka yang terkena positif. Dari sakit virus Corona ini. Covid-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka. Sehingga sungguh kemuliaan Tuhan ke Indonesia. Kami pegang firmanmu yang berkata. Jika kau menutup langit. Tidak ada hujan. Penyakit sampar datang menyerang. Lalu umat yang atasnya nama ku. Disebut merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Maka aku akan memulihkan negeri mereka. Genapkan ini pada Indonesia. Sehingga Indonesia bangkit kembali. Dan melihat pertolongan Tuhan yang sempurna. Firmanmu berkata. Dua tiga orang berhimpunan. Namamu Tuhan hadir. Kami seluruh jemaat mengangkat tangan dan berdoa. Selamatkan Indonesia. Berkati Indonesia. Jaga Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami. Berkati Menteri Kesehatan kami. Dan berkati jajaran-jajaran yang menangani virus Corona ini. Sehingga semuanya berjalan baik. Semua hoax-hoax yang tercipta. Untuk menekan Indonesia. Semua hoax-hoax yang tersebar. Untuk menebarkan roh ketakutan. Kekuatiran. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Negeri kami. Kota-kota kami. Aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami pagari dan kami bentengi bangsa kami. Di dalam nama Bapak anak dan roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan pasukan kuat malekat di sorga. Kami aman. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di saat-saat seperti ini. Bapak Presiden kami doakan. Bahkan para menteri kami doakan. Hal-hal yang baik boleh terjadi. Pemerintah kami doakan. Umat mayoritas di bangsa ini. Terangi. Tuntun. Bawa pada damai sejarah dan keselamatan. Oh gereja-gereja di mana-mana tempat. Tuhan belah. Untuk menyatakan kemuliaanmu. Gerejamu di tempat ini. Gereja Battle Indonesia Blue Fellowship Center. Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah. Dan kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami. Kami terlindungi dari virus corona. Keluarga kami terlindungi dari virus corona. Tempat di mana kami bekerja. Terlindungi oleh virus corona. Daerah di mana kami tinggal. Terlindungi dari virus corona. Karena Alkitab bilang tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Kami percaya virus corona ini. Musuh yang harus kami taklukkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami rindu jadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik buat kami. Haleluya. 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 Saudaraku. Tuhan jaga keluarga kita. Tuhan jaga hidup kita. Tuhan jaga tempat kerja kita. Tuhan jaga lingkungan kita. Pastikan kita terus terbungkus oleh darah Yesus. Karena ketika ada darah. Malaikat maut tidak dapat menembusnya. Aku punya Tuhan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.